Hai hai, jumpa lagi Tekno Lovers. Saat pepergian, pasti kamu butuh kendaraan untuk memudahkan mobilitas mengunjungi destinasi yang diinginkan. Kendaraan mewah dan mahal, itu sih sudah biasa ya. Kendaraan jelek dan murah, lalu dimodifikasi menjadi baru lagi. Halo, itu juga sudah lumrah kali. Tapi kendaraan luar biasa anti-mainstream dengan desain yang bikin mata terpelongo, hmm, kedengarannya menarik ya. Seperti apa sih? Nah, kali ini kami akan merangkum 7 kendaraan luar biasa gila yang harus kamu lihat. Tapi sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu update info kami setiap harinya. Polaris Slingshot Jika sepeda motor memiliki roda 2 dan mobil pada umumnya memiliki 4 roda, maka Slingshot lahir dengan mengambil elemen-elemen dari sepeda motor. Fitur-fitur yang terdapat pada Slingshot hampir menyerupai sepeda motor pada umumnya. Seperti lengan ayun tunggal berbahan aluminium, rangka baja tubular, dan kabin dengan pendangan luas ketika mengendarainya. Sementara itu, model kursi pengemudi dan penumpang dibentuk seperti mobil yang saling berdampingan, sehingga mampu menampilkan sensasi yang sama ketika mengendarainya. Namun disarankan agar pengemudi dan penumpang Slingshot menggunakan helm. Ingat ya, keselamatan tetap nomor 1. Motor Diesel Mana nih pencinta otomotif? Siapa yang sangka kalau motor yang satu ini, salah satu bahan utama modifnya adalah bagian dari Wostavolo? Berbentuk besar dengan bahan ekstra tebal? Tak heran, pasti akan mudah membuat orang pangling. Lantas, apa yang membuat motor ini lebih spesial? Samodifikator sengaja menggunakan beberapa bahan yang tak lumrah. Seperti velek milik Toyota Camry, dan mesinnya sendiri menggunakan diesel yang ada pada mesin pengaduk semen. Motor tersebut juga menggunakan bracket yang berasal dari Wostavolo untuk dijadikan filter bensin. Hmm, unik sih, tapi bentuknya agak ngeri ya. Mobil Terbalik Bagi pencinta modifikasi, mengubah kendaraan menjadi berbeda dari keluaran pabrik? Hmm, memang jadi idamai. Namun bagaimana jika modifikasi terlihat kelewat batas? Seperti pada mobil yang satu ini. Yap, mobil tersebut merupakan garapan Rick Sullivan, pemilik bengkel sebuah mobil di Clinton, Illinois, Amerika Serikat. Mobil garapannya terbilang super eksentrik, karena punya desain terbalik. Jika kebanyakan orang akan mempersonalisasi mobilnya, dengan menambahkan beberapa bodywork yang menarik, dia justru memutuskan mengubah mobilnya jadi terbalik. Alhasil, saat berjalan, mobilnya seolah-olah bergerak terbalik dengan bandi udara. Mobil Caravan Siapa nih yang suka camping? Camping memang identik dengan kegiatan mendirikan tenda, membuat api unggun, dan lain-lain yang dilakukan di alam terbuka. Namun di era modern ini, camping tidak hanya dilakukan dengan menggunakan tenda, tetapi bisa juga dengan mobil caravan. Mobil ini selalu menjadi andalan untuk traveling bagi kebanyakan orang. Selain nyaman, mobil ini juga memiliki interior yang menyerupai rumah, sehingga memudahkan penggunanya untuk melakukan aktivitas di alam terbuka. Ada beberapa mobil caravan yang memiliki desain yang unik, seperti jenis kolam, karavan lego, bus sekolah karavan, The Marquis, dan Proto House. Elektrik Kendaraan Energi Autonomous Kendaraan yang menggunakan bensin atau gas, mungkin sudah biasa ya. Tapi kendaraan yang satu ini justru menggunakan cahaya matahari, dan tenaga angin sebagai bahan bakar utamanya. Mobil ini dilengkapi dengan panel surya dan kincir angin sebagai sumber tenaganya, dan juga sebuah plug untuk mencharge ulang tenaga listriknya, karena panel surya dan kincir anginnya hanya mampu membawa mobil ini sejauh 14 mil. Yaps, ini fatih banget ya. Kapal Ghost dengan Super Cavitation Super Cavitation dilakukan dengan memproduksi bui sebanyak-banyaknya lewat sebuah mesin untuk mengurangi gesekan dengan air. Teknologi semacam ini sudah diimplementasikan pada sebuah kapal prototipe bernama Ghost. Nah, kapal militer ini mampu melesat dengan kecepatan yang amat tinggi, dan yang paling kesit dari semua kapal boat manapun. Bahkan, Ghost juga bisa melampaui kecepatan torpedo lho. Wow! Selain cepat luar biasa, teknologi Super Cavitation ini juga memungkinkan kapal untuk tidak tenggelam. Hmm, canggih bukan? Mobil berteknologi Thorium Sebuah perusahaan bernama Laser Power System yang ingin membuat mobil nuklir dengan memanfaatkan penggunaan Thorium. Nah, Thorium sendiri adalah senyawa radioaktif yang bisa membangkitkan panas bumi. Mekanisme mobil Thorium ini sendiri adalah dengan memanfaatkan panas bumi yang didapatkan dari mineral tersebut untuk kemudian menguapkan air yang ada di dalam mesinnya. Nah, kemudian uap air ini akan menggerakkan mikroturbin untuk menghasilkan listrik kemudian menggerakkan mobil. Sebagai bahan bakarnya, hanya cukup menggunakan air saja. Jadi, tak terlalu pusing untuk mampir ke SPBU, karena air bisa didapatkan di manapun. Oke, teknolovers, itulah tadi 7 kendaraan luar biasa gila yang harus kamu lihat. Untuk menciptakan barang inovatif dan kreatif, memang butuh budget besar. Selain itu, waktu yang diperlukan juga tidak sebentar. Totalitas tanpa batas memang sehat diperlukan untuk mewujudkan impian yang telah lama diinginkan. Dan pastinya tidak merugikan bagi banyak orang. Hmm, kendaraan mana nih kira-kira yang paling gila menurut versi kamu? Komentar di bawah yuk! Oke deh, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you and bye! Bye! Sub indo by broth3rmax